Intro Dalam kurun waktu satu atau dua dekade lasta Lalu, Indonesia selalu saja bermasalah dengan yang namanya tinggi badan Ya, ketika melawan tim-tim terutama dari timur tengah, selalu saja tinggi badan menjadi alasan Dan itu benar adanya, dimana setiap tim yang main melawan Indonesia selalu menghujani serangan dengan crossing Akan tetapi, di era sekarang, terutama dengan adanya pemain keturunan, Indonesia udah gak bisa lagi dianggap sepele Terutama soal duel-duel udara Sebab kini, lini pertahanan Indonesia banyak diisi pemain dengan tinggi badan yang di atas rata-rata Intro Berbicara soal pemain keturunan, adalah hal yang wajar jika kosin banyak memperkuat sektor belakang Ya, karena kita selemah itu, terutama ketika menghadapi bola-bola atas Seringkali, pemain Indonesia panik dan kalah duel Gak cuman itu, kemampuan build up pemain belakang Indonesia di era sebelumnya? Ya, maaf-maaf aja, sangat jauh kualitasnya Sehingga yang dibutuhkan di era sekarang adalah back yang gak cuman jago bertahan, tapi juga build up Ya, sekarang ini bisa dibilang komposisi lini belakang timnas Indonesia udah lengkap Terutama, usai disumpahnya Natanjo, membuat Indonesia bakal punya banyak opsi untuk kedepannya Nah, yang jadi positif, kebanyakan para pemain bertahan ini tingginya di atas 180 cm Mungkin dari semua itu, ya cuman Asnawi dan Arhan yang hanya 170-an Sedangkan sisanya adalah 180 ke atas Ya, mulai dari Rizky Rido 183 cm Tentu saja, mereka semua adalah tower-tower tinggi yang membuat Indonesia kini lebih pede ketika melawan tim-tim yang hobinya spam crossing Terutama tim-tim dari timur tengah, yang sebagian besar permainannya mengandalkan cross-unc crossing Meskipun begitu, dari semua nama tadi, kalau berkaca dari yang sudah-sudah terutama soal formasi Maka Koshin ini terbilang paling sering memakai sistem 3-back Jelas dari bejibun nama yang ada Koshin harus menemukan 3-back terbaik yang cocok dengan sistem Jika Koshin butuh seorang ball-playing defender, maka sudah pasti Jordi Amat adalah yang terbaik Ia memang sering melakukan blundar, akan tetapi itu adalah bagian dari resiko permainan seorang ball-playing defender Terlebih akurasi umpan Jordi ini emang sangat bagus Sehingga itu dibutuhkan ketika emang tim Nas ini ingin melakukan serangan dengan bola daerah Terima kasih telah menonton! Berikutnya di sebelah kiri Jordi, jelas nama Justin Hupner adalah favorit Dengan permainan agresifnya, Justin emang punya hal yang bisa ditawarkan sebagai pemain belakang Gak cuman itu aja, kemampuan build up Justin juga cukup baik Kemudian teknik overlapnya pun juga bagus Dan jangan lupa, Justin sangat kuat kalau soal urusan duel 1 lawan 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, nama terakhir yang sangat layak mengisi pos 3 bag adalah JSS Pemain Venezia ini emang tampangnya aja kalem Tapi kalau udah main, walah ngeri Selain itu, ia juga cakep soal urusan build up Dan salah satu keunggulannya jelas adalah kemampuan duel man-to-man Dengan fisik tinggi besar, JSS adalah sosok ideal bagi lini belakang tim Nas Indonesia Terima kasih telah menonton! Ya, berkaca dari itu semua Memang secara kualitas, 3 nama tadi adalah yang paling mumpuni Sebab bagaimanapun, Sandy Walls akan sangat maksimal perannya Apabila main di wingback kanan Begitu pula dengan Nathan dan Shane Patinama Untuk itu, harapannya adalah 2 keeper Yakni Martin Post dan Cyrus Margono Juga udah bisa membela Indonesia Maka yaudah, ini beneran tim kayak Eropa Baik itu secara postur ataupun gaya main Dan jelas, kalau udah begini Harapannya para baru-duk VOC ini Bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa tim Nas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan tim Nas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung tim Nas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu